selamat malam baiklah hari ini bapak akan menjelaskan yaitu tentang masalah contoh dari pengujian hipotesis ya dimana sigma diketahui nah apa sebenarnya yang dimaksud dengan sigma diketahui sigma diketahui artinya bahwa populasi bahwa standar pihasi dari populasi diketahui nah itulah ya sebut dengan sigma diketahui kita lihat ya bagaimana rumus yang akan digunakan kalau sigma diketahui nah ini saya baca dulu ya dari awal ya sesuai dengan powerpoint yang bapak berikan dan juga pdm yang bapak berikan nah dari sana nanti bisa dipelajari ya bagaimana secara teorinya nah disini bapak akan menerangkan itu tentang masalah bagaimana prakteknya saja ini adalah tahapannya tahapan daripada pengujian hipotesis ya tentukan H0 dulu lalu H alternatif lalu alfanya tentukan bisa 1% 5% atau 10% nnya berapa sampelnya lalu bagaimana rumus pengujian statistiknya lalu dimana disebut dengan nilai critical value lalu hitung ya test statistiknya lalu kita bandingkan kita lihat dimana letaknya apakah ada di daerah tolak H0 atau daerah terima H0 hasil dari yaitu test statistik tersebut sekarang kita lihat nah ini disebut dengan sigma diketahui ya jadi sigma diketahui ini adalah standar deviasi populasi diketahui ya nah rumusnya seperti ini ya Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi sigma per akar N ini adalah yang disebut dengan yaitu uji Z test statistik jadi selalu mengurangkan Z ya sigma non itu ya jadi dia diasumsikan bahwa nnya diatas 30 gitu karena standar deviasi diketahui ini contoh ya contoh sekali ini adalah kalau dia menggunakan tutel ya tutel artinya mu sama dengan 0 sedangkan H alternatif mu tidak sama dengan 0 begitu ya ini adalah kalian menggunakan disebut dengan dua arah ya dua arah jadi artinya ada kiri dan kanan jadi kita lihat ada ungu kan ungu sebelah kiri ungu sebelah kanan begitu ya sehingga daerah tolaknya adalah yang merupakan warna yang ungu ini nah sedangkan di luar ini daerah terimahan 0 ini daerah tolakan 0 oke ya sekarang kita lihat contohnya contohnya adalah katakanlah kita ingin menguji apakah serial ini isinya betul-betul 398 gram atau tidak dalam satu kotak ya nah untuk itu diambil 25 kotak ya diambil 25 kotak berarti Nnya 25 ya sedangkan yang diujinya adalah mu sama dengan 368 jadi 368 adalah rata-rata populasi ya rata-rata seluruh kotak serial ya di di gudang tersebut 38 gram itu namanya rata-rata populasi ya lalu Nnya 25 kita ambil 35 kotak dari gudang lalu kita timbang nah setelah ditimbang berapa beratnya 372.5 begitu ya nah sekarang kita bandingkan apakah benar dengan X bar 372.5 itu apakah memang 368 gram isinya ya kalau dilihat dari angka sih ya kayaknya justru rugi nih perusahaan karena apa X bar nya 372.5 loh padahal isinya 368 rugi kan perusahaan kan nah dalam statistik 368 dengan 372.5 itu belum tentu dia sama artinya belum tentu tetap 368 bisa lebih bisa juga kurang begitu ya tapi disini tentunya lebih ya karena X bar nya 372.5 nah sedangkan sanifikasi populasi 15 nah ini sigma nya 15 lalu berapa alfa nya alfa 0,05 nah untuk itu kita lihat bagaimana H0 H0 lihat ya mu sebenarnya 368 karena apa kita ingin menguji populasi 368 ini ya dalam box ini 368 ya mu sebenarnya 368 oke lalu alternatifnya adalah lawannya karena 368 berarti ya berarti alternatifnya tidak sama 368 alfa nya dalam 0,05 N nya 25 diketahui tadi kan N nya 25 kan alfa nya dalam 0,05 ini adalah ditentukan lalu bagaimana uji statistiknya nah uji statistiknya adalah rumus tadi X bar dikurang mu per sigma per akar N X bar nya berapa X bar adalah rata-rata sampel 372.5 dikurang rata-rata populasi 368 dibagi dengan sigma per akar N sigma 15 kan diketahui N diketahui kan sehingga Z nya 1,50 nah 1,50 itu kita lihat disebut dengan critical value atau disebut dengan wilayah kritis atau wilayah penolakan A0 atau terima A0 nah yang ungu ini adalah wilayah tolak A0 tolak A0 artinya bukan 368 sedangkan yang putih ada terima A0 artinya rata-rata sama dengan 368 nah dari tabel Z kalau dia ada 0,25 disini berarti ini 1,96 ini bisa dari tabel Z tapi secara teori secara ini juga bisa dihafal kalau 5% 196 kalau 1% yaitu 2,65 kalau 10% yaitu 1,65 itu karena 3 itu yang selalu digunakan jadi tidak harus lihat tabel lagi bisa kita hafal tapi kalau misalnya dia berbeda ya katakanlah 3% harus lihat tabel ya nah sekarang kita lihat bagaimana memutuskannya dia tolok atau terima A0 kita lihat nilai 1,5 ini berada dimana nah begitu ya nah kita lihat ini ya ini adalah kan grafiknya kita lihat ini 1,5 berada disini kan disini kan daerah putih kan nah karena daerah putih artinya apa artinya terima A0 ya jadi keputusannya terima A0 begitu ya bahasa manusiannya jadi keputusannya terima A0 nah kalau terima A0 artinya apa kesimpulan adalah bahwa rata-rata populasi atau berat 1 BOK ya atau seluruh BOK itu benar 368 gram nah begitulah ya yang disebut dengan pengujian hipotesis ya begitu ya demikian dulu ya untuk forum masalah pengujian ini ya tilang tolong dipelajari ya dan latihannya terima kasih terima kasih selamat menikmati